Namanya Reski Mulyana, kecintaannya pada pendidikan dan anak-anak membuatnya memilih profesi sebagai guru. Ia mengajar di sebuah madrasa swasta di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tak berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, wilayah Jeneponto juga terdampak pandemi COVID-19. Keputusan pemerintah menerapkan belajar dari rumah untuk memutus mata rantai COVID-19 telah menggeser pola pembelajaran konvensional menjadi modern sekaligus sebagai titik awal peradaban baru. Siap atau tidak siap, sikap melek teknologi harus dilakukan oleh semua guru. Jika tidak, ia akan tergerus oleh teknologi itu sendiri. Meskipun statusnya masih guru honorer, ia selalu berusaha profesional, berkreasi agar pembelajaran yang diberikan kepada siswa tetap bermakna dengan pembelajaran dari. Tapi problematika yang disebabkan oleh musim pandemi tidak sesederhana itu. Tak semua siswa memiliki akses untuk mendapatkan pembelajaran dari disebabkan sinyal yang tak merata atau masalah kuota yang tak bisa dipenuhi oleh orang tua siswa. Hingga ia harus mengunjungi siswanya hanya untuk berbagi hotspot agar bisa belajar dan mendapatkan pembelajaran. Bahkan, masih banyak siswa yang ekonomi keluarganya masih rendah dan tidak memiliki gawai. Maka, home visit pun tak bisa terelakkan, namunpun medan yang harus ditempuh tidaklah mudah. Terkadang, ia mengunjungi siswanya yang ikut membantu orang tua karena tuntutan ekonomi. Ia melakukannya dengan ikhlas tanpa meneluk sedikitpun. Ia selalu menyarankan agar siswa patuh pada protokol kesehatan. Ia rela berbagi masker yang menjahitnya sendiri dari sisa-sisa kain yang ia memiliki. Mungkin ini hanya hal kecil, tetapi punya pengaruh yang besar. Menjaga diri berarti menjaga orang lain dan menjaga negeri. Menguasai teknologi yang mumpuni tidak membuatnya berbangga diri dan egois. Ia rela berbagi ilmu kepada guru lain meski sudah senior dari segi umur. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain? Tak ada yang merasa terpaksa ia lakukan. Begitu banyak hal yang berubah karena pandemi. Tapi kita tak boleh panik. Begitu alur pikirnya. Pembelajaran sains yang biasanya ia praktekan di lab madrasah dengan puluhan siswa sebelum COVID-19 menderah. Kini hanya sekali-sekali ia membawa siswa untuk belajar di alam terbuka. Ia jadikan alam sebagai laboratorium dengan jumlah siswa skala kecil. Prinsipnya sangat sederhana. Guru sejati harus tetap eksis dan tak boleh mati gaya karena pandemi. Serta selalu memberi solusi yang tepat meski tak bisa maksimal. Pembelajaran tak boleh merana karena corona. Semoga pandemik ini segera berlalu dan kita semua bisa belajar tetap muka kembali. Semoga badai pandemik cepat berlalu. Corona segera sirna. Dunia pendidikan kembali merona. Selamat menikmati.